Intro Aku percaya mereka punya kebebasan sendiri Artinya pada saat aku bikin rato Kayaknya juga memperjuangkan kebebasan saya Buat kita pribadi untuk lebih bisa membuktikan Dan tidak mengbenarkan apa yang mereka pikirkan Jadi aku percaya gak mau hidup ini menjadi flat Ini cukup layar monitor aja yang flat Untuk hidup ini jangan bikin flat Tetap konyol menyebalkan Tetap menjijikan Saya gak punya tato, saya punya tukang tato-nya Assalamualaikum Tato Orang di Kepulauan Mentawai Tukuh Dayak di Kalimantan Dan Tukuh Kumba di MTB Telah mengenal tato sejak dulu Dalam keyakinan orang dayak Tato merupakan obor jalan penerang Menuju jalan keabadian Semakin banyak tato Semakin banyak pula obor Yang akan menerangi jalan menuju keabadian Seiring perkembangan zaman Tato sudah tak lagi menjadi sesuatu yang sakral Kini siapapun bisa memiliki tato Bahkan bagi sebagian orang Tato dianggap sebagai ungkapan perasaan seseorang Yang dituangkan dalam bentuk gambar dan tulisan pada tubuh manusia Banyak orang mengemari tato Namun masih banyak juga yang menilai tato Sebagai hal negatif Pemilik tato dianggap sebagai preman Bahkan identik dengan pelaku kejahatan Karena ada mindset buat diri sendiri Bicara tentang tato itu criminal dulu Yang diajarin dari kecil itu dibilang tato itu criminal Tapi ini salah satu motivasi juga Kenapa akhirnya obor memilih untuk bikin tato di badan Artinya bagaimana kita bisa merubah mindset tentang tato itu sendiri Dan kalau bisa dibilang tato itu budaya Indonesia Budaya Eropa mereka tidak punya tato Kenapa tidak kita bangkitkan lagi budaya-budaya yang bisa dibilang punah di Indonesia Dan sampai sekarang pun tidak pernah diakui Sama bangsa sendiri Kalau tato itu budaya Indonesia Klasik kalau memantar mereka ya Kamu tidak bisa diterima Enggak paling mereka memperlanyakan aja Dan pada saat bikin paspor aja mbak Bikin paspor di kantor imigrasi di Bogor Itu ada semacam intimisasi lah gitu Sampilan fisik penuh tato memberikan kesal standar pada pemiliknya Di Indonesia bagian masyarakat membuat stigma Pemilik tato sebagai pelaku tindak kriminal dan kekerasan Rasanya pada anak-anak pang yang sebagian besar bertato Banyak dilakukan di Indonesia Karena dimilai mengadopsi gaya hidup yang tak sesuai kultur adat ketimuran Dan meresahkan masyarakat Ya masih tetap ada yang pada 6 sinit atau menyalakan Bikin paspor di kantor imigrasi gaya hidup yang tak sesuai kultur adat ketimuran Bikin paspor di kantor imigrasi gaya hidup yang tak sesuai kultur adat ketimuran Bikin paspor di kantor imigrasi gaya hidup yang tak sesuai kultur adat ketimuran Bikin paspor di kantor imigrasi gaya hidup yang tak sesuai kultur adat ketimuran Masyarakat melihat kita tidak baik Walaupun kita cuman diam aja tapi tetap tidak baik Artinya kita harus bisa membuktikan Walau stigma melekat pada pemilik tato Para penggemar tato tetap bergeming Bagi mereka tato bukan sekedar seni Tapi lebih dari itu juga ekspresi kebebasan dan anti penindasan Bahkan rekaman sejak hidup Ya karena itu sangat mempengaruhi semua masyarakat di Indonesia khususnya Di mana tidak adilan, di mana banyak penjangan keadilan Artinya orang yang baik seperti ini loh Orang yang bisa dibilang orang tuh yang seperti ini, dia kerja, dia penyatapi Merasa selalu dikucilkan dan dianggap sebelah mata Para pemilik tato yang sebagian besar anak bang Membentuk sebuah wadah untuk saling berbagi dan berkarya Dalam sebuah komunitas masyarakat bertato Mas Perto Penampilan gentrik, pamuk gimbal dan tato Ketikanya identik dengan komunitas pang Sigma negatif, kerap mereka terima akibat dandanan yang jeleneh Jika dengan anggapan negatif masyarakat Kelompok anak pang membentuk mas Perto Komunitas masyarakat bertato Iya, karena image punya pang itu pertama Anak-anak yang jolok, ya kan Jarang mandi, tidak punya masyarakat depan Dan lain-lain sebagainya Jelek lah pokoknya Nah ini kita buka ke masyarakat Bahwa kita tidak begitu Itu hanya segerintir Yang tidak mandi yang menjolok orangnya Tapi yang mandi itu banyak Yang bisa berkarya banyak Yang bisa nyari duit banyak Dulunya itu Tapi Terus Karena bangkut tapenya gitu Kita Mau merupuk sejarah aja Dikikinlah tempat ini Lebih-lebih lagi Dikuti ke selanjutnya Dulu Tapi Anak-anak masuk Harus Baya mahal Terba mahal lah Kalau di sini Kita lebih kembangin Dari kita Anak-anak Dari TN anak-anak sendiri itu Masyarakat bertato Jadi kalau Untuk Keumumnya mungkin Masyarakat bertobat Didirikan tahun 2009 di Jakarta Mas Tirto menjadi wajah anak pan Membentuk kebersamaan yang sesungguhnya Sedar ajang mongkong Di lahan seluas 5000 meter ini Sanggar Mas Tirto merupakan Tempat saling berbagi Anak-anak pan Kita mau nampungin Pali bukan mahan evokasi Tapi burung ini Di tempat ini Dengan cara ini Kita bentuk Tanggar ini Dengan terbuka Bahkan anak-anak kecil Dari mulai bayi Sampai kakek-kakek Boleh nongkrong di sini Lihat Jangan lihat-lihat Intik-intik dari jauh Datang Tanyain Apa sih? Gitu loh Yang ngomong-ngomong doang Belum itu Yang ngomong itu benar Ya memang Kalau itu Kita memang Kumpulan orang mabok Kumpulan anak-anak muda Yang gak jelas Tapi Kita buktin lah Kalau kita Pengen Dibilang gak begitu Dengan cara Kita kreatif Gue tanpa kerja juga Gak nyolong Gak malak ya Gitu Misi kita malah Mengingin mengangkat citra Bahwa Satu Anak-anak beda Dengan ajak Yang kedua Bahwa Bagaimana Supaya Anak-anak yang Yang dari kecil Sudah berkembang Di jalanan ini Tahu Sesuatu yang Positif-positif Gitu loh Dan Itu misi kita Supaya mereka Teman-teman yang dipertikan Yang amel Tidak lagi bau Tidak lagi Tauan Sampai saat ini Di lingkungan kami Welcome Jadi mereka Support gitu Jadi Dia lihat Oh Ada Usaha Ada kegiatan Ekonomi Yang kita lakukan Kita bikin Fablon Ada yang Memang ekspert di Nato Nato Ya udah Kita akomodir Terus kita bikinin Kita buatkan Satu Pergiatan usaha Misalnya Game online Terus Terus Rumah ini Untuk makan mereka Untuk apa mereka yang jaga Terus Ada Disini kita Biasakan Mengumpulkan Luar Receh Yang mungkin Sekarang udah berjumlah Sejuta lebih Jadi yang Tujuannya Nanti kita Mungkin Bagikan aja Mengusung paham Kebebasan Pak serta Merta Membuat Anak-anak Pan Di Sanggar Masberto Bisa Bertingkah Seenaknya Aturan Dan Disiplin Diterapkan Secara Ketap Karena Kita Pertama Kita Terbuka Memang rumah Ini Tidak ada Pintinya Kita selalu Mengapis Benda Disini Mereka Mau Gila Kita Siap Gila Kita Siap Gila 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 Itu Memang Peraturan Orang Harus Najin Kedua Loyal Sama Teman Teman Ini Jangan Sepertihan Jadi Teman Teman Yang datang Yang bukan Komunitas Kita Aja Mereka Akan Tertarif Misalnya Kita Yang Ustel Lugalan Aja Buang Campanya Pada Tempat Nya Gila Kok Lu Yang Enggak Lugalan Kenapa Belaga Gila 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 Dan kita Bukan hanya Ngomong Praspek Contoh Misalnya Aku Gila 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 Tak hanya Disiplin Hubungan Baik Dengan Masyarakat Pun Digagat Mas Pertol Agar Keberadaan Mereka Diterima Masyarakat Gila Ada Beberapa Nanya Gila Oh Ini Apa Sih Gila 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 Mungkin Mereka Belum Islas Gila 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 Sosial Dulu Kita Kepengen Masyarakat Menkenal Kita Dari Dari Hidup Yang Lai Jadi Jangan Sampai Citra Di Lingkungan Kita Sudah Buruk Bagaimana Kita Mengantar Citra Yang Di Jalan Penampilan komunitas PAN yang memang berbeda kerap mengundang perhatian dan prasangka Tapi alangkah celakanya jika penyilihan seseorang hanya didasarkan pada prasangka semata Menepis tentang orang tua sungguh menarik kita saksikan pengalaman indah Seorang wanita biasa yang menikah dengan pangka Ijab negatif dan diperlakukan beda hanya berdasarkan prasangka Kerap membuat seseorang tak nyaman Bahkan seringkali membuat kaum bertato teralienasi atau tersinggir Padahal mereka sangat yakin tato merupakan hak mereka untuk berekspresi Tidak ada hak asasi orang lain yang dilanggar ketika seseorang menatul tubuhnya sendiri Jalan hidup itu kan kita yang langsung sendiri Hidup itu kan pilihan Sementara ini sih yang gak ada cuman paling ya saudara-saudara komplain Paling kamu kok jadi kayak gini-gini Itu kan hidup kan aku bilang kan pilihan Yang penting jangan sampai merugikan orang lain Di sisi lain kerakan melawan diskriminasi terus digalakkan Secara sistematis melalui komunitas Juga oleh individu-individu yang telah jenuh Ya kita gak bisa memaksakan semua orang untuk berpikiran sama seperti kita Tapi saya merasa beruntung menjadi bagian dari orang bersatu ya Apalagi menjadi pendamping hidup Karena saya bisa membuktikan bahwa pemikiran masyarakat luas terhadap mereka itu tidak semuanya benar Mereka baik-baik aja kok gitu Karena saya membuktikan karena saya hidup dengan mereka Indah memilih lelaki bertatu sebagai pendamping hidup Karena tak mau terjebak kulit pembungkus alih-alih karakter individu Walau diakuinya pilihan itu banyak dikentang pada awalnya Begitu kontrak Sampai-sampai pernikahan Bob dan Indah disebut sebagai perkawinan dua dunia Karena memang teman-teman juga dari komunitas PAM banyak Suka aja sama orang-orang yang eksentrik Ya awalnya seperti keluarga lainnya, orang tua lainnya pastinya menolak ya Tapi ketika diberikan alasan gitu bahwa Kenapa saya memilih dia Dan keluarga pada akhirnya menyetujui, menerti Dan keluarga saya demokratis Cukup menghargai Sama tidak mengganggu, sama saling menghargai Dan istilahkan aja Itu keluarga sebenarnya saya sama orang yang beruntung Karena orang tua pun tidak pernah merasa habisi Tapi orang tua tuh coba untuk komunikasi Artinya mereka mempertanyakan alasan kaya Tidak tahu saya punya penjalanan seperti ini yang berbeda Di luar kebijakan orang yang ada Perjalanan panjang masih harus ditempu oleh kaum bertakut Perjuangan menghapus prasangka Berekspresi menjadi diri sendiri Karena tato bukan tindak kriminal Dasarnya itu PAM atau komunitas lainnya itu sama Mereka ingin kebebasan Kebebasan berekspresi Makanya kita nyatuh Tidak ada masalah yang misalnya ini PAM, ini rege, ini motor, ini-ini Orang apa itu pasti yang namanya komunitas itu pengen Satu kebebasan Ya saya merasa beruntung juga Bisa kenal banyak orang Bisa belajar dengan banyak orang Bisa banyak waktu untuk menguangkan Kaya sama teman-teman Sama orang lain Jadi, aku tidak berpercaya Tidak mau hidup Ini menjadi plan Ini cukup Layar monitor aja yang plan Untuk hidup ini jangan jadi plan Terima kasih telah menonton